Intro Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, Roman Surya Nugraha Pada kesempatan kali ini saya berbagi informasi Tentang berita terkini, yaitu Kominfo Minta operator untuk hapus jaringan 3G Ya, menjadi pertanyaan disini Mengapa kok 3G lebih dihapuskan duluan dibandingkan jaringan 2G Yang kita tahu bahwa jaringan 3G ini kan sudah bisa mentransmitkan data Atau mengirimkan data, paket data Dan sedangkan 2G itu masih bisa mengirimkan data Namun sangat terbatas kapasitas paket data yang dikirimkan Dan 2G itu lebih fokus untuk telepon Dan biasanya untuk paket data di 2G itu menggunakan GPRS Pada berita ini dari situs CNBC Kominfo berambisi agar siap wilayah desa Dan kelurahan di Indonesia sudah bisa diakses internetnya Ini terbukti sih dari program bakti internet Sudah bisa mengakses internet untuk daerah tertinggal Dan Kominfo minta operator seperti Di tokomsel indosat hingga XL Aksi atau untuk menghapus jaringan 3G Dan Menteri Kominfo John Plate mengatakan bahwa jaringan 4G Akan menjadi tulang punggung Backbone konektivitas di Indonesia Namun masih banyak wilayah blank spot Sekitar 12.548 Yang belum bisa mengakses internet Atau belum tersentuh jaringan telekomunikasi Jaringan daerah 3T Terdepan, terpanjil, dan tertinggal Yang difokuskan Jadi disini alasannya mengapa kok 3G dihapuskan Karena akan segera dihadirkan jaringan 5G Dan karena 3G, 4G, dan 5G ini Sama-sama bisa mengirimkan data Jadi sebaiknya yang 3G ini dihapuskan Dan sekarang fokus ke 4G Dan menunggu 5G akan diluncurkan juga Atau dilatakan juga Dan mengapa 2G masih tetap ada Karena 2G itu fokus untuk telepon suara Walaupun harganya mahal Dan jangkauannya lebih luas Untuk 2G nya Dan kualitas 3G, 4G, 5G ini Untuk telepon suara biasa juga Masih belum bisa menyaingi 2G Karena 3G, 4G, 5G ini fokus ke data Dan ini yang harus digarisbawahi Bahwa nanti justru komunikasi dengan Sempatan tinggi ada di wilayah 3T Dan sebagian wilayah komersial yang tadi Yang menggunakan jaringan 3G Mendapati biaya layanan yang jauh lebih murah Karena sekarang telepon bisa Menggunakan paket data Jadi paket data itu bisa untuk telepon Bisa untuk akses internet Sambil untuk membangun BTS 4G Jadi 4G nya lebih Lebih diluaskan lagi Dan saya akan membahas tentang Perbedaan 2G, 3G, 4G dan 5G kan belum ada Jadi sampai 4G aja Jadi secara Generasinya Diluncurkan bertahap Yaitu 2G, 3G, 4G Dan untuk generasi pertama Untuk paket datanya ada 2,5G 2,75G Lalu 3,5G Dan 3,75G Dan untuk 2G nya Telekomsel itu Memuncul pada tahun 95 Dan hanya bisa untuk Telepon dan SMS 2G ini Pertama kali diperkenalkan Di Finlandia Pada tahun 91 Merak Yang terkenal pada saat itu Yaitu Nokia Dan apabila 2G ini Bisa mengirimkan Mengakses internet Itu hanya Bisa GPRS Paket data yang dikirimkan Mencapai 50 KB per second Data rate bisa dinaikkan Dengan H Sampai 1 Mbps Perlu digarisbawahi 1 Mbps ini Sangat terbatas Sekali Mengingat Saat ini tuh Kebutuhan Paket data Sangat tinggi Video Yang ditonton Semakin besar Dan Mbps ini Tentu harus lebih tinggi lagi Mbps nya Dan yang akan dihapuskan Yaitu 3G Muncul pada tahun 2003 Sudah bisa untuk Video call Namun Masih mahal Harganya Untuk H ini Pada tahun 2004 Kelanjutan dari 3G Bisa Mentransfer data Sampai 126 Kbps Masih Lambat sih Dan apabila Ditingkatkan Kecepatannya Bisa mencapai 2 Mbps Hanya terpaut Dua kali lipat Dibandingkan 2G Ini yang menyebabkan Internet Sangat Lambat Sekali Setelah 3G Dikembangkan lagi 4G Yaitu Generasi keempat Diperkenalkan Pada tahun 2008 Dengan Mengembangkan Huimax Worldwide Interoperability For Microwave Access Kemudian Ada Teknologi LTE Setara dengan Wimax Wimax Ini lebih Seperti Wifi Namun Sudah Dienkripsi Dan Jangkauannya Bisa Lebih Luas Dan 4G Semakin Mendukung Performa Layanan Mobile Internet Bisa Untuk HDTV Video Konferens 3D TV Untuk Bandwidth Yang Dikirimkan Bisa Mencapai 100 Mbps 100 Mbps Ini lumayan Sekali Apabila Dipakai Banyak Orang Yang Masih Bisa Dapat 20 Mbps 15-20 Mbps Untuk Streaming Tidak Limut Limut Sekali Untuk Saat Ini Dan Kedepan Apabila Kebutuhannya Semakin Meningkat Harus Menggunakan 5G Dengan Bandwidth Lebih Lebih Tinggi Lebih Lagi Nantinya Jadi 4G Sudah Lumayan Bisa Untuk Telepon SMS Bisa Untuk Pakai Data Hingga 100 Mbps Dan 4G Ini Jangkauannya Masih Tergolong Bisa Luas Dan Apabila 5G Nanti Kemungkinan Jangkauannya Akan Lebih Pendek Namun Bandwidth Lebih Tinggi Lagi Dan Itu Saja Yang Saya Sampaikan Seputar Perbedaannya Antara 2G 3G Dan 4G Dan Alasannya Mengapa 3G Ini Dihapuskan Karena Tadi Sama Sih Tujuannya Karena Untuk Pakai Data Dengan 4G Akan Digantikan Dengan 4G Dengan Kapasitas Yang Lebih Tinggi Dan Itu Saja Saya Sarankan Untuk Bersiap Saja Untuk Pergantian Perubahan Ini Itu Saja Akan Mempengaruhi Karena Handphone Itu Harus Di Upgrade Supaya Bisa Menerima Sinyal Dan Itu Saja Semoga Bermanfaat Apabila Mengikuti Video selanjutnya Silahkan Subscribe Like Dan Comment Di Bawah Karena Subscribe Itu Gratis Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax